Hai ini rencana mau digraptakan ini dibersihkan dulu saya tahu kalau grafting itu suka sering gagal itu ada beberapa tip setelah saya pelajari diantaranya adalah persabangan yang sudah tidak produktif kering ya terus sudah tidak ada nutrisi lainnya selek-selek seperti ini ini harus dibuang dibuang dulu kita cari yang sehat saja sehat yang seperti apa ya seperti ini Ani sehat enggak ada jamurnya El tunas yang bagus kalau ini ada yang jamur enggak kira-kira jamur sedikitnya seperti apa kalau ini ini kalau ini sepertinya kerak daun ya Oh penyebabnya bisa nampak raksa cuaca panas-panas dingin-panas dingin enggak menentu terus surah hujan terutama surah hujan yang sangat misalnya ini ikan panjang yang sini jauhnya bagus terus ini kerak daun ini baiknya dipotong dibersihkan atau biarin kalau pertumbuhannya bagus yang atas itu sudah biarkan saja yang jelek yang lebih dipotong terus nanti tumbuh tenasnya lebih bagus lagi caranya motong ya jangan sungkan-sungkan jangan takut sudah seperti ini pas anggur itu nanti tumbuh bagus lagi ini kan dipotong kalau mau grafting itu bisa langsung atau nunggu berapa harus saya persiapkan lebih dulu diantara entres salon entres itu dua tiga hari sebelumnya tak bersiapkan setelah tumbuh calon bud begitu gendut baru saya potong kalau saya grafikkan di penas yang sudah sehat seperti itu kira-kiranya tips saya semoga bisa dipahami kalau sebelum menyambung grafting tanaman mulur diupayakan tanaman itu sehat entresnya juga terima kasih terima kasih tipsnya Mbak Suka